Dalam rangka memperingati kemerdekaan Gorontalo yang diproklamirkan 23 Januari 1942 oleh Nani Wartabone, yang kemudian oleh masyarakat Gorontalo diperingati sebagai Hari Patriotik, MPR RI yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Lamahu Fadel Muhammad, menggelar acara syukuran 80 tahun Hari Patriotik tahun 2022, yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR, DPR, dan DPDRI. Kami dari keluarga besar Gorontalo yang kita kenal dengan nama Lamahu, memperingati Hari Patriotik jatuh tanggal 23 Januari, yaitu memperingati kemerdekaan Indonesia yang pertama kali dilahirkan di Gorontalo. Merdeka itu deklarasinya adalah bukan untuk Gorontalo Merdeka, tetapi merdeka untuk seluruh rakyat Indonesia yang disebutkan oleh Nani Wartabone, beliau adalah pahlawan nasional dari Gorontalo. Hari ini kita mengadakan syukuran bersama-sama. Kita perlu mengenang sejarah itu, kita tidak bisa lupakan, tapi kita perlu mengenang dan kita ambil pelajaran dari sejarah, dan ternyata bahwa kalau dahulu orang memperjuangkan kemerdekaan, angkat senjata, bertempur, sekarang para milenial kita harapkan dengan menggunakan otak, berpikir, mengadakan inovasi dan kreativitas untuk kemajuan bangsa kita. Dengan adanya acara syukuran yang merupakan bukti sejarah Indonesia ini, EPR RI berharap masyarakat dapat mengambil semangatnya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!